Seperti tak ada kata lelah, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli melanjutkan tinjauan pembangunan infrastruktur ke desa Manguncayo, kecamatan Tebo Tengah. Di sini Gubernur memeriksa proses pengerjaan turap yang didampingi Bupati dan Wakil Bupati Tebo beserta PLT Kepala Dinas PU Provinsi Jambi. Gubernur Zola mengatakan pembangunan turap ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Tebo dalam Muserenbang Provinsi. Rencana pembangunan turap akan dibangun sepanjang 250 meter, namun tahun ini pembangunan dilakukan sepanjang 60 meter terlebih dahulu dengan anggaran 50 juta rupiah per meter. Zola memastikan pembangunan turap akan terus dilakukan dengan cara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki. Jadi ini salah satu ini prikasih, kalau Bupati saya lihat ini Alhamdulillah sudah dikerjakan, totalnya 250 meter yang harus dikerjakan, tetapi ya kita selesai dengan anggaran dan prioritas. Tahun ini 60 meter terlebih dahulu, tahun depan nanti kita anggarkan 40 meter lagi, nanti Pak Kadis akan berhitung, apa lagi yang nanti bisa kita kembangkan misalkan gitu ya. Ketua Adat Desa Mangunjayo, Muhil Linali, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi dan pemerintah Tebo yang telah mulai membangun turap tersebut. Pembangunan turap ini merupakan harapan masyarakat sejak puluhan tahun lamanya. Dirinya berharap pembangunan turap dapat selesai secepatnya. Ucapkan terima kasih, banyak ilmi kami bahwasannya puluhan tahun yang kami tarakan kepada Pemerintah, Bupaten, Bupati Provinsi, Singkang Kusat, Alhamdulillah, dikabul dan dapat diksanakan juga ambil tahap.